. Kamera pengintai atau CCTV milik Masjid Agung Bangkalan menangkap aksi seorang pria berpeci dan bersarung curi motor Honda Scoopy berwarna merah dari halaman sisi selatan masjid. Rekaman CCTV itu beredar di media sosial sejak Rabu, 13 September 2023, malam. Tampilan wajah pria itu terlihat jelas karena ia sempat menoleh ke arah bawah CCTV. Menyusuri area wudu dan mendekati tiga sepeda motor yang berjejer menghadap ke arah barat. Dalam tayangan rekaman CCTV, pria itu masih sempat berdiri tidak lebih dari satu menit menghadap ke arah timur. Sebelum membawa kabur, pria itu dengan santai memilih duduk di atas motor yang ditarget, yakni Scoopy warna merah yang terparkir paling selatan dari dua motor lainnya. Beberapa warga tampak berdatangan untuk mengambil wudu. Upaya memundurkan motor sempat terhenti sejenak, pasalnya masih ada satu pria lain berdiri di belakang motor. Wajah pria itu juga terlihat ketika melintas di bawah CCTV saat memacu motor tersebut keluar area masjid. Penelusuran tribun Madura, posisi CCTV terletak di sisi selatan masjid yang berlokasi di Jalan Sultan Akadirun, Kelurahan Demangan Bangkalan. Warga menyebut, peristiwa pencurian motor itu terjadi selepas waktu Salat Asyar, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ia berharap, Masjid Agung tidak hanya dilengkapi CCTV tapi juga perlu perhatian dari pihak pengurus masjid terutama terkait pola pengaturan parkir lebih diperketat. Sehingga peristiwa pencurian sepeda motor tidak kembali terulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!